selamat siang semuanya nice to see you again in this class academic and professional speaking before i start the class let me say bismillahirrahmanirrahim amin today is our 11th meeting pertemuan ke-11 minggu yang lalu kita meeting ke-10 tanggal 28 oktober 2021 temanya adalah how to be a good master of ceremony and you send your video to me to the group email right i have read and seen your videos so today i'm going to continue our learning about academic and professional speaking let me share with you the screen it's it's about academic seminars in english so this is the topic academic seminars in english it has a few powerpoints as you can see ada sebanyak 36 powerpoint ya jadi kalau saya nanti tidak tercover sampai jam 12 lewat 20 siang i will continue the description in in the additional video later on in youtube kalau tidak tercover tapi mudah-mudahan bisa tercover okay so academic and professional speaking meeting 11 is about academic seminars in english i will show you the slide so this is the slides academic seminar in english which is um which is um which is an example of an academic seminar apa contoh academic seminar ya um i'd like to um hold on this one screened um i stop share for a while okay i'd like to go back to this um hold on it's there's something i need to fix okay now here it is um can you see the display bisa dilihat displaynya bisa okay good which one is example of an academic seminar introduction definition text analysis reading lecture and speaking discussion nah itu contohnya ya kemudian itu contoh academic seminar discussion lesson student take notes on a short scientific lecture and two short the students use this note to take part in a 20 minute academic seminar jadi ada 20 menit jam untuk seminar akademik contohnya begitu ya kemudian nah wait a minute karena sudah banyak yang gabung i'd like to send you the link to the attendance list tadi sudah ada yang mengisi sebelum perkelas mungkin terlalu ini ya kemudian kita lihat berikutnya why do i need to go to seminar because kenapa kita perlu pergi ke sebuah seminar akademik atau seminar yang ada di kampus atau di luar jawabannya adalah commonly at university english language center seminars have become a feature of testing english speaking through fluency conversational skills and ability to discuss complex subjects why have seminars learn from other people's experiences and background knowledge kenapa seminar karena dengan pergi menghadiri sebuah seminar kita bisa belajar bagaimana itu fluency kemudian conversational skills dan juga kemampuan untuk mendiskusikan subjek-subjek yang kompleks seperti itu ya kemudian kita lihat slide berikutnya ini saya ambil dari di akademik english uk yang ada di united kingdom definisi dari seminar what is a seminar ini fontnya mungkin karena terlalu kecil jadi saya bacakan saja it says generally it is a small discussion on a specific topic among a group of students at university it can be a central part of the learning process from lecturers creating seminars around pre-reading text or post-lecture discussions come only at university english language center seminars have become a feature of testing english speaking through fluency conversational skills and ability to discuss complex subjects jadi yang dimaksud dengan seminar adalah beberapa mahasiswa yang berkumpul lalu membahas tentang topik spesifiknya small discussion itu disebut dengan seminar nah yang lebih besar dari itu disebut dengan konferensi conference kalau university kemudian tempat-tempatnya sifatnya resmi dan akademik seminar ada hal yang sangat lumrah untuk dilaksanakan why have seminars the first one explore topics in more depth to share ideas in a way that will advance your thinking three learn from other people's experiences and background knowledge four improve transferable skills for career development jadi kenapa memiliki seminar karena kita bisa mengeksplorasi topik-topik dengan lebih dalam ya dengan lebih serius yang kedua kita bisa berbagi ide in a way that will advance your thinking bisa menge-advance ini maksudnya meningkatkan kemampuan cara kita berpikir dan yang ketiga learn from other people's experiences kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain dan latar belakang pengetahuan yang mereka miliki yang keempat meningkatkan keterampilan-keterampilan yang bisa ditransfer untuk pengembangan karir ini yang pentingnya dalam kenapa kita menggunakan atau pergi ke seminar lebih lanjut saya ambil sumbernya dari sini Academy English UK key points to a seminar first it should be a flowing conversation with everyone involved and contributing ini disebut a flowing conversation apa maksudnya itu a flowing conversation adalah percakapan yang mengalir dan apa adanya it's flowing jadi dia tidak terkesan dibuat-buat atau tidak terkesan dipaksa-paksa it's a flowing conversation dengan semua orang yang terlibat di dalam seminar tersebut yang kedua the teacher or tutor should not intervene if it goes quiet but let the students manage the discussion guru atau tutor tersebut tidak sebaiknya tidak mengintervensi if it goes quiet kalau misalnya seminar tersebut menjadi tenang tapi biarkan pelajar tersebut memanage diskusi itu key point of seminar yang ketiga students have to show confidence and demonstrate thorough awareness of text jadi ketika kalian nanti presentasi seminar di depan kelas atau secara online harus diperhatikan bahwa mahasiswa atau pelajar harus memiliki confidence dan menemonstrasikan kepekaannya atau kepandainya di dalam memahami teks yang dibaca yang berikutnya adalah dominant students are penalized for not sharing and including others jadi dominant student ini siswa-siswa yang dominant tidak diberikan hukuman kalau tidak berbagi and not including others dan tidak mengajak yang lain dominant student ini maksudnya adalah siswa atau mahasiswa yang cenderung menonjol di dalam kelas speaking too much or asking question too much seperti itu ya berikutnya grouping is important careful consideration is needed on putting students in groups grouping is important jadi membentuk kelompok-kelompok sangat penting di dalam seminar itu yang harus dipahami jadi ilmu ini nanti bisa kalian manfaatkan not only for yourself as students who want to do seminars but you can apply this when you become a teacher or maybe lecturer one day in the future key debate phrases should be used to short conversation skills agreeing disagreeing interrupting etc ini key debate phrases ini frase-frase debate kuncinya yang harus bisa digunakan untuk keterampilan-keterampilan di dalam conversation atau percakapan dalam bahasa inggris this is these are the key points to a seminar now let me show you the next one it's going to be 36 slides ini baru slide kelima berikutnya kita lihat ini dari academic skills deakin study support jadi saya ambil bahan ini dari deakin university di australia deakin university reported about the language of seminars ini bahasa seminar pertama preparing to express your opinions much of the discussion in seminars involves putting forward ideas few points or responses to current issue relevant to your field of study when putting forward an argument you will need to also provide some evidence that supports your point of view by practicing how to present strong evidence based opinions in seminars you will develop a better understanding of how to think critically and also clarify for yourself how you might organize these ideas in an essay jadi poin yang penting yang pertama ini kita lihat adalah bagaimana kita menyiapkan bahasa untuk mengekspresikan opini-opini atau pendapat kita di sini disebutkan bahwa banyak dari diskusi-diskusi yang terjadi dalam seminar berupa putting forward ideas ini maksudnya kita berbagi ide pada waktu diskusi di seminar kemudian sudut pandang atau respon-respon ke isu-isu terkini yang berkaitan dengan bidang studi Anda kalau misalnya kalian mahasiswa takdiris bahasa Inggris berarti topik-topik yang dibahas adalah berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris kemudian putting forward an argument putting forward ini maksudnya kita mendahulukan atau membuat argumen tersebut penting you will need to also provide jadi perlu juga memberikan bukti-bukti yang terkait yang mendukung dari sudut pandang kita so mungkin sudah dalam belajar apa itu academic writing you have to start with your own thinking your own statement and then you should follow it with relevant facts and details that support your topic sentence your thesis statement by practicing dengan mempraktekkan bagaimana untuk menyajikan strong evidence opinion seminars menyajikan pendapat-pendapat kuat yang berbasis bukti di dalam seminar you will develop Anda akan mengembangkan a better understanding pemahaman yang lebih baik bagaimana berpikir secara kritis dan juga untuk mengklarifikasi kepada diri sendiri bagaimana kita mengatur atau organize ide-ide ini dalam sebuah essay ini pentingnya dalam the language of seminars remember when you speak in a seminar it's not going to be the same with speaking in conversational style it's a little bit different although you might have conversation in seminars but the language that you use need to be formal and the words that you choose when you speak need to be carefully chosen and the words should be related to your field of study this is what it says according to the academic skills of Deakin University in Australia berikutnya kita lihat ini sarannya suggestion for preparing for seminar discussion kira-kira ini tekstnya bisa dibaca ya silahkan siapa yang mau membacanya 7 points anyone wants to read this apakah terlalu siapa Nenisigiro Eno oke silahkan Eno yang ketujuhnya semuanya ya silahkan oke the language of seminars here is one suggestion for preparing for seminar discussion one compare the set with the readings and then identify the main ideas and key concept or vocabulary the second make some notes your thoughts reaction and equation the third compare and contrast different ideas and opinion in the readings and from class notes the fourth begin to formulate your own opinions and how you might express them in the seminar like based on what I have read I believe that the fifth be prepared to explain why you have this opinion for example one of the main reasons is I believe I believe this is blah 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 the sixth is be prepared to direct others to evidence from the readings to support your opinions like in the nine in the 2009 Smith reading she points out that and the seventh is and remember asking questions can also be a valuable contribution to the discussion for example I'm not sure what Smith meant when she said that's all thank you sir thank you ini ada tujuh poin yang berkaitan dengan saran ketika kita mau menyiapkan diskusi di dalam seminar pertama katanya kan lengkapkan complete the set weekly readings identify the main ideas and key concepts jadi key concept ini maksudnya konsep-konsep yang utama yang perlu kita bahas di dalam seminar yang kedua make some notes buat catatan pemikiran kita reaksi kita any question semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan seminar yang akan kita lakukan kemudian yang ketiga compare and contrast different ideas and opinions compare and contrast kita bandingkan kita cari persamaan ide-ide yang berbeda di dalam reading tersebut dari bahan bacaan from class notes yang keempat begin to formulate your ideas ini adalah salah satu ekspresi bahasa ketika kita mau menyampaikan opini kita tentang teks yang kita baca boleh dimulai dengan kalimat ini based on what I have read I believe that bla 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 jadi bisa nanti kalau kalian diskusi di dalam sebuah seminar you can start by saying this based on what I have read I believe that bla 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 yang kelima be prepared to explain why you have this opinion jadi ketika kita punya opini atau pendapat you need to be prepared untuk menjelaskannya jangan sampai kita menyebutkan sebuah statement tapi kita tidak memback upnya dengan fakta atau bukti-bukti yang ada itu nanti kesannya tidak akademik tidak ilmiah bisa kita berkata dengan begini one of the main reasons I believe this is bla 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 misalnya begini contoh yang keempat itu saya membaca sebuah teks tentang nah ini misalnya ini buku sebentar saya ambil contoh ini kalau pernah baca ini men are from Mars women are from Venus misalnya jadi disini dikatakan bahwa nah ini perbedaan ini halaman 135 misalnya saya lihatkan lagi judul bukunya ini bukunya men are from Mars women are from Venus jadi nah on page 135 disini understanding your primary needs jadi membahas tentang perbedaan perempuan laki-laki nah katanya begini number one she needs caring and he needs trust kalau she berarti woman woman membutuhkan perhatian caring sementara he atau laki-laki memerlukan kepercayaan trust nah jadi for nah jadi misalnya ketika saya membahas buku ini di dalam sebuah seminar i will say like this based on what i have read i believe that woman needs caring and man needs trust seperti itu ya caring yang kelima be prepared one of the main reasons i believe this is because mostly woman needs caring more than men but men needs trust more than caring seperti itu jadi it's a very biological standpoint nah yang ke-6 be prepared to direct others to evidence from the readings be prepared direct others maksudnya kita arahkan pembaca ke evident bukti yang ada di dalam bacaan kita gunakan misalnya seperti ini in the 2009 Smith reading she points out that kalau ini pengarangnya John Gray John Gray ya jadi you can say in in 2000 ini bukunya tanggal berapa let's say udah lama sih tahun 1992 this is 1992 so in 1992 in 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 the 1992 John Gray reading she John Gray stated that point of that woman or blah 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 men or blah blah seperti itu ya jadi you direct others jadi nanti ketika kalian dalam seminar menggunakan ekspresi bahasa-bahasa seperti ini ya yang ketujuh and remember asking question can also be valuable contribution to the discussion bertanya itu juga memberikan kontribusi terhadap diskusi kalau kita hanya diam saja berarti kita tidak ada kontribusi I'm not sure what Smith meant when she said blah 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 boleh bertanya sure when you ask question make sure your question related to the topic of the seminar oke kita lanjutkan the everyday language of seminar discussion ini contoh-contohnya bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari silakan yang mau baca ini I want share oke silakan Liza oke the everyday language of seminar discussion requesting information the example is what do you think about that point I would like to know your thoughts and blah 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 what did everyone else think profiting an opinion or comment from what I have read I think that in my opinion this is not a blah 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 agreeing with others or offering and so regiment yes that's right that's what I was saying absolutely that's great idea yes of course I agree totally I like what you said about oke thank you Liza ini salah satu contoh ekspresi bahasa yang kita gunakan di dalam diskusi yang ada di dalam seminar pertama kalau ketika kita request informasi you can say this what do you think about that point I would like to know your thoughts on what did everyone else think itu ketika kita request informasi sure kalau di kita kan jarang ini kalau diskusif what do you think about that point bagaimana menurut Anda itu kan menurut Anda berarti kan pendapat pendapat si Anda itu yang kita tanya tapi kalau apa yang Anda pikirkan tentang itu itu kan jarang kita gunakan ekspresi begitu jadi cuma tidak terlalu berbeda ekspresinya saja sedikit berbeda kemudian providing an opinion or comment kita menjadikan sebuah pendapat atau comment kita berkata from what I have read I think that atau in my opinion this is not a misalnya providing an opinion saya buka disini yang kedua from what I have read I think that woman needs understanding but man needs acceptance disini according to John Gray katanya woman needs understanding bahwa para wanita membutuhkan pemahaman sementara pria membutuhkan penerimaan acceptance seperti itu in my opinion this is not a boleh itu stating your opinion agreeing with others or offering encouragement itu contohnya bisa kita gunakan yes that's right that's what I was saying absolutely that's a great idea yes of course I agree totally I like what you said about ini agreeing ketika kita setuju dengan pembicara atau dengan orang-orang yang kita ajak diskusi di dalam sebuah seminar absolutely that's a great idea jadi ini adalah kultur ekspresi ketika kita mengapresiasi statement atau pendapat dari orang lain oke berikutnya kita lihat ekspresi lainnya silahkan siapa yang membaca distriensi yes sir ya silahkan the everyday the everyday language of seminar discussions disagreeing with others I'm not sure if I agree I'm not sure about that about that because blah 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 yes perhaps I see where you're going but what about blah 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 but in the article it says blah 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 I think you're right to a point but what about blah 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 restarting your own ideas let me be a little clear on that blah 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 what I wanted to really say was blah 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 in other words blah blah but again let me just say blah 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 thank you distriensi nah pertama disagreeing with others ini betulnya adalah ketika kita tidak setuju dengan orang lain that's a very common and natural thing to happen setuju tidak setuju itu adalah dua hal yang sangat lumrah dalam kita melakukan diskusi seminar I'm not sure if I agree ini cara disagree yang polite yang santun I'm not sure if I agree saya gak yakin kalau saya setuju I'm not sure about that because saya gak yakin tentang itu karena apa alasannya kemudian yes perhaps I see where you're going but what about ya betul demikian saya paham dari mana kamu melihatnya tapi bagaimana dengan blah blah seperti itu jadi menunjukkan ketidaksetujuan dengan cara yang santun but in the article it says tapi di artikel itu mengatakan bahwa blah blah seperti itu I think you're right to a point but what about nah begitu jadi kita berikan statementnya what about this what about that one okay anyway saya menggunakan ini hari ini untuk menunjukkan apresiasi kultur budaya Indonesia yang pakai apa namanya ini blank kayak blank bukan blank apa punya orang suku Sunda waktu saya pergi ke Bandung alright nah itu kita lanjut restating your own ideas restating ini maksudnya ketika kalian ingin menyampaikan kembali ide kalian restating your own ideas let me be a little clearer on that let me be perbiarkan saya lebih memperjelas bagian itu begini begini what I want you to really say is yang ingin benar-benar saya katakan adalah in other words bisa dengan kata lain but again let me just say tapi kemudian biarkan saya berkata bahwa ini restating ini maksudnya kita sudah bilang di awal tapi kemudian kita mau menyebutkannya kembali you state that in the beginning of your speech your the presentation but then you want to repeat that again that's fine boleh itu namanya restating mengatakan kembali asal jangan diulang-ulang terus berikutnya kita lihat silakan ini practice pronunciation siapa yang baca ini email da silakan email da the everyday language of seminar discussion setting or clarifying what others have said so what you're saying is blah 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 so you think that blah 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 sorry i may have this wrong but are you but are you saying that blah 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 elaborating on someone else idea so to develop your idea further blah 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 so another example of what you're saying is blah 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 going from what you're saying then i think blah 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 thank you okay thank you email da restating clarifying what others have said ini maksudnya adalah kita menyatakan kembali atau memperjelas apa yang dibilang oleh orang lain so what you're saying is kita pakai kosa kata kita ya gak apa-apa kemudian yang kedua so you think that kalau misalnya kalian nonton acara BBC misalnya VOA atau BBC CNN acara kemudian seperti American News seperti itu ya itu ada diskusi talk itu bisa kita perhatikan bagaimana mereka menggunakan bahasa so what you're saying is sorry I may have this wrong but are you saying that itu untuk memastikan kita punya sudut pandang yang sama atau kita paham apa yang dia maksud kemudian elaborating on someone else idea ini ketika kita diskusi dalam seminar you need to mengembangkan kembali ide dia tersebut kita menggunakan ekspresi so another example what you're saying is going from what you said then I think ini boleh kalian pakai nanti dan boleh jadi nanti pada saat ini ujian semester bisa jadi kita menggunakan ini going from what you said then I think ini bisa you can you can use this expression alright you are really understandable but what about this one itu ketika kita gak setuju kalau misalnya kita ingin meelaborate you said that English is an international language so to develop your idea further I would like to say that English is more than just international language it needs to be learned properly by all students in the world for example nah itu elaborating itu contohnya kemudian berikutnya kita lihat asking for further evidence or examples berikutnya siapa ini yang Feurika Zulfa silakan the everyday language of seminar discussion asking for further evidence or example but what do you mean by that could you please give another example where does he where does he say that in the article keeping things on track let's keep going with this blah 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 so should we look back at blah 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 what if we start again by blah blah we've only got 15 minutes should we have a quick look at blah 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 oke thank you Feurika ini untuk kita bertanya bukti lanjutan bukti tambahan further evidence or examples kita pakai ekspresi seperti ini but what do you mean by that apa maksudmu dengan itu could you please give another example bisa gak kasih contoh lainnya where does he say that in the article gimana sih dia bilang hal ini di tulisannya kemudian keeping things on track ini maksudnya ketika kita berbicara di seminar kita harus membuat semuanya on track jadi ketika orang-orang mendengar kita berbicara kita sequence kita rapi dan kita runtut teratur let's keep going with this atau should we look back at jadi dia runtut jadi gak loncat-loncat what if you start again by misalnya dia bilang tadi tentang English as an international language what if we start again by understanding that English has been known mostly worldwide these days atau we've only got 15 minutes should we have a quick look at boleh ini keeping things on track jadi pendengar nanti itu pendengar kalian itu tidak tidak melari kemana-mana dalam ingatannya ketika kita membahas tentang English berarti kita keep things on track about English don't talk about anything else meskipun tiba-tiba kita teringat tentang scoring tiba-tiba tentang assessment dalam saat kita ngomong berbicara itu teringat tentang guru bahasa Inggris yang SMP yang favorit misalnya no skip keep things on track do not talk about anything that you do not relate with your topic stay with your topic apalagi ini academic and professional speaking you need to be formal and concise berikutnya kita lihat ini ini dari sumber yang lainnya from top correct thank you top correct you let me use this source from you for this online teaching and learning process useful English phrases for a presentation ini salah satu bentuk gambar suasana academic and professional speaking kalau dia face to face kita masih face to face gak mungkin manusia akan selamanya berjarak seperti ini it's it's not it's it's not really logical you know to live separately in society like today kemudian presentations ada hal-hal yang bermanfaat many standard phrases can be used at various points perhaps you wish to welcome the audience introduce the speaker and the topic outline the structure offer a summary or deal with question ini yang paling banyak ditemukan di dalam kita melakukan seminar secara akademik dan professional yaitu welcome the audience kita menyambut pendengar memperkenalkan pembicara dan topiknya kemudian kita menyusun struktur acara seminar offer a summary memberikan rangkuman atau deal with question atau berkaitan seperti misalnya kalau kalian lihat waktu saya jadi moderator itu meng-guide speaker fungsinya beda lagi menjadi speaker jadi ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan apa saja pertama dari segi welcome at the beginning of each presentation you should welcome your audience depending on who you are addressing you should extend a more or less formal welcome contoh begini good morning good afternoon good evening ladies and gentlemen atau bisa kita bilang juga kalau sekarang siang good afternoon everyone kalau ladies and gentlemen ini ketika caranya formal di ballroom hotel international conference misalnya kita gunakan ladies and gentlemen tapi kalau misalnya kalian presentasi di sesama mahasiswa dan kalian juga mahasiswa mostly pendengarnya adalah juga mahasiswa gunakan everyone good morning everyone okay it's less less formal dibandingkan ladies and gentlemen on behalf of company X kalau dia perusahaan allow me to extend a warm welcome to you hi everyone welcome to ini misalnya kalau dalam acara kompre atau ujian skripsi hi everyone welcome to the thesis examination for the student whose name is dia resti awliya she will present her thesis about bla 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 so in order to give her time i would like to introduce her dia came from bukit tinggi misalnya and she did this research in 2021 bla 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 jadi welcome jadi kita welcome dulu audience kemudian setelah itu kita lakukan yang namanya ini introducing the speaker yang saya bilang tadi let me briefly introduce myself my name is John Miller I am delighted to be here today to talk to you seperti itu itu contoh-contohnya atau kalau kalian moderator ada temannya boleh let me introduce the speaker her name is siapa lagi misalnya Siti Nurhasana Siregar Siti is going to talk about research on English teaching strategy in senior high school bla 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 seperti itu jadi introduce the speaker ini konteksnya kalau seminar skripsi atau kalau kompre kemudian berikutnya introduce the topic jadi ketika kalian sebagai pembicara harus bilang gini today I'm here to talk to you about bilang apa topiknya what I'm going to talk about today is I would like to take this opportunity to talk to you about kalau misalnya topiknya tentang English teaching strategy atau misalnya English research maka kita bilang I would like to take this opportunity to talk to you about the use of English online teaching strategy for senior high school students in Padang City Westman I'm delighted to be here today to tell you about bla 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 ini ujung-ujungnya adalah topik topik ingat ya topiknya apa I want to make you a short presentation ini kalau di translate ke dalam bahasa Indonesia kesannya mungkin tidak sopan saya akan membuat membuat Anda padahal di depannya berdiri misalnya profesor misalnya atau jurusan mungkin Anda kalau di kita kan kulturnya bapak ibu kalau dalam bahasa Inggris tidak ada penggunaan kata sir itu sebenarnya untuk konteksnya sangat-sangat formal it shows hospitality sebenarnya kalau yang sebenarnya dalam bahasa Inggris kalau saya mister saya boleh kalau yang sudah profesor profesor panggilannya kalau dia dokter dokter misalnya ibu Luli dokter Luli misalnya tidak apa-apa seperti itu ini sudah less than one minute kita masuk ke tab sesi kedua I'll see you again in session